Polres Tanjung Balai Sumatera Utara amankan sebuah kapal tongkang yang mengangkut puluhan tabung gas LPG bersubsidi. Rencananya gas LPG ini akan dikirim ke Provinsi Riau melalui jalur laut. Sebanyak 50 tabung gas 3 kg berhasil diamankan petugas, rencananya tabung gas melon 3 kg tersebut akan dibawa menuju rukan hilir Provinsi Riau melalui jalur perairan laut kota Tanjung Balai. Selain mengamankan puluhan tabung gas, petugas juga mengamankan sebuah kapal kayu dan seorang tekong kapal. Dari keterangan pihak kepolisian, gas 3 kg tersebut dibeli dari pangkalan di wilayah Asahan dan akan diedarkan di wilayah Rokan Hilir. Pelaku berdali baru sekali melakukan membawa gas bersubsidi tersebut. Gas ini adalah gas Asahan. Wilayah Asahan, dari Asahan dibawa ke Sungai Nangkai wilayah Asahan hanya saja informasi yang didapat ini rencananya mau dibawa ke Panimpahan. Dijual ke sana di wilayah Riau. Antisipasi Polres Tanjung Balai dalam rangka menghadapi kelangkaan gas LPG untuk menyambut Natal dan Pahun Baru ini. Langkanya gas 3 kg dalam beberapa bulan terakhir ini terjadi di sejumlah wilayah di kota Tanjung Balai dan sekitarnya. Diduga hilangnya gas bersubsidi 3 kg disebabkan pengoplosan maupun penjualan keluar wilayah untuk keperluan industri. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!